Hey Youtuber, selamat datang kembali di channel Adip Papermin dan kali ini saya akan memberikan trik cara menulis deskripsi sebuah video itu secara otomatis ya teman-teman jadi setiap kita upload video nanti ke depannya itu akan secara otomatis muncul deskripsi tersebut nah disini saya berikan contoh, saya akan mengupload sebuah video jadi kita upload seperti biasa ya teman-teman, ini saya upload melalui Youtube Studio kemudian kita cari file yang akan kita upload videonya, ini sebagai contoh saja oke ini dia oke ini deskripsinya sudah otomatis muncul disini ya teman-teman nah deskripsi yang saya masukkan disini, ini saya masukkan link Instagram saya kemudian channel kedua saya, kemudian masing-masing link playlist yang saya masukkan disini ya playlist di dalam channel ini akan lebih mempermudah teman-teman atau orang lain dalam menemukan video-video kita ya melalui playlist yang kita taruh di deskripsi ini dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang ketika kita setiap kali mengupload video oke dan ini dia hasilnya setelah kita berhasil mengupload videonya agak terlihat rapi sekaligus kita bisa mempromosikan playlist-playlist yang kita buat nah jika teman-teman ingin melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan caranya saya akan mudah sekali teman-teman tinggal masuk di Youtube Studio, kemudian pilih setting pada bagian ini, setting ini saya menggunakan versi desktop ya, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja nah setelah masuk di setting, teman-teman klik upload the poll nah maksud dari upload the poll ini ini kan ada judul sama deskripsi, namun saya akan bahas judul dulu eh deskripsi ya, sorry di deskripsi, jadi secara otomatis nanti ketika kita mengupload video akan muncul terus apa yang kita ketikan disini jadi sekreatif mungkin teman-teman ini saya contohkan tadi social media saya sama link dari playlist-playlist yang sudah saya buka caranya itu saya copy dulu teman-teman saya copy di microsoft word ini linknya semua, saya sudah susun seperti ini nah teman-teman bisa juga menggunakan microsoft word atau notepad juga bisa dan kenapa saya menggunakan microsoft word tidak langsung di kolom deskripsi tadi ya karena saya ingin agak terlihat rapi dan saya akan menambahkan simbol-simbol seperti ini teman-teman di samping ini, teman-teman bisa lihat nah disitu, nah ini didapatkan dari word ya jika sudah kita tinggal copy paste saja di si kolom deskripsi ini namun jika teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan saran saya bisa langsung diketik saja di kolom deskripsi ini misalnya semoga bermanfaat kalau saya biasanya tulis seperti itu dan memberikan, menuliskan nama channel saya paling bawah ya teman-teman jadi disesuaikan saja dengan judul video dan jenis video teman-teman seperti itu ya oke, jadi deskripsi ini yang teman-teman masukkan disini yang bersifat umum ya teman-teman artinya umum untuk semua video dan channel teman-teman kenapa? karena setiap video itu kan berbeda-beda teman-teman misalnya nih kita upload tutorial dan tutorial itu kan ada banyak sekali tutorial jadi kita harus menambahkan tag tag di dalam deskripsi yang berhubungan dengan judul atau video kita tag atau keyword ya jadi intinya yang kita masukkan disini secara otomatis yang rutin kita ketikkan di kolom deskripsi video kita sehingga kita tidak perlu lagi mengetik ulang hal-hal yang sama seperti itu ya teman-teman jadi seperti yang saya tentukan ini ya saya tuliskan link deskripsi terkait dengan link dari playlist-playlist yang sudah saya buat untuk mempermudah teman-teman untuk menemukan video-video saya yang saya rangkum dalam sebuah playlist seperti itu dan saya juga promosikan channel-channel kedua saya seperti itu ya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat saya Adi sampai jumpa salam youtuber pemula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati